Ah, pergilah sana. Aku hampir lupa. Apa? Tiba-tiba saja ibu langsung datang. Aku juga tidak mengerti. Mabel, Dipper, di mana kalian? Wow, kenapa bisa begitu? Bagaimana kau melakukan itu? Berikan dadu itu padaku. Kawan-kawan, aku senang melihat kalian. Di mana kita? Entahlah, tapi aku tahu siapa yang bisa aku tanya. Plak, ayo berubah. Hah? Emily, sedang apa di sini? Kau tahu tempat ini, Plak? Coba aku ingat, tempat yang sangat familiar. Aku pernah ke sini bersama kakekmu. Benar sekali, ini adalah Muni. Muni? Kalian harus menemukan Putri Star. Putri Star? Iya, Putri Star. Seorang Putri. Kalau begitu, ayo cepat. Di mana istananya? Oh, baiklah. Tapi di mana aku bisa menemukan dia? Soal ini aku tidak tahu. Dan intinya aku lapar. Oh, maafkan aku. Baiklah, Putri Star. Semoga saja pencariannya tidak akan lama. Mark, aku mohon satu kali lagi aku mohon padamu. Mark, ayo aku mohon satu kali lagi. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Apa yang bisa terjadi pada sepotong besi ini? Itu bukan hanya sepotong besi. Ini peninggalan tertua dari keluarga kami. Dan ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kenyataannya iya, sepotong besi. Ibu memintaku menjaganya baik-baik. Ya, biarkan itu di sini. Kau cepatlah. Iya, dan kalau ibuku melihat aku meninggalkannya sendirian, kau tahu apa yang akan terjadi. Baik, pergilah. Aku akan menjaganya. Tapi kau cepat ya. Terima kasih, kawanku. Aku tahu kau tidak akan menolakku. Eh, ayo cepat. Kau yang terbaik di dunia. Aku hampir lupa. Ibuku bisa saja datang tiba-tiba. Aku pergi dulu ya, dan. Terkadang aku sangat membencimu. Jadi kita harus berbelok dan berjalan sejauh lima mil lagi. Kau memegang kartunya terbalik. Oh, iya. Sepertinya di arah sebaliknya. Dia bilang seharusnya rumahnya terlihat seperti itu. Aku sudah bilang kan kita hampir sampai. Ada yang datang. Astaga. Masuklah. 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 Halo, kami ingin bertemu dengan Putri Star. Aku Putri Star. Oh, ya ampun. Kenapa dia datang ke sini? Apakah seorang putri? Kok tidak terlihat seperti putri? Eh, emplak. Iya, aku seorang putri. Gaun, tongkat, stokik, sepatu. Apalagi. Lihat Putri Star dulu itu. Tuh, aku pernah melihatnya. Hmm, ada yang salah di sini. Buktikan. Oh, itu mudah sekali. Bim salah, Bim. Bim salah, Bim. Bim salah, Bim. Oh, tidak. Sekarang apa yang akan terjadi? Benar sekali itu dia. Putri Star, kami butuh bantuanmu. Utu kembali. Utu kembali. Utu kembali. Utu kembali. Hmm, apa? Dari mana kau dapat diariku? Hmm, ketemu. Diari? Ini diari kesukaanku. Tunggu sebentar. Di mana foto-fotoku? Kami sudah lama menemukannya. Itu dilempar oleh penyihir jahat. Dia bilang itu. Buku tidak berguna dan kami ambil. Dia pasti membunuhku. Hmm. Tidak mungkin. Di mana foto-fotoku? Kenapa tidak ada? Ada. Halaman terakhirnya sudah hilang. Dia pasti sudah mengambilnya. Tidak, itu ada padaku. Lihat ini. Apa? Apa selama ini kau yang telah menyimpannya, Deeper? Iya, si hijau itu memintaku untuk menyembunyikannya. Dan tidak akan kuberikan siapapun. Tolong berikan padaku. Oh, ini tidak mungkin. Hah, di mana aku? Halo, Emily. Kau tahu nama aku? Tentu, namamu sama dengan ibu. Apa kau kakek Adrian? Bukan, bukan itu. Tapi aku tidak mengerti. Dahulu aku adalah Adrian. Aku adalah Ketnor yang menyelamatkan Paris. Aku kuat. Seluruh dunia bisa menjadi milikku. Tapi aku tidak butuh. Aku punya Lady Baku. Marinetteku. Aku bahagia sekali. Kami, kami menikah. Kami punya anak. Tidak ada tanda-tanda masalah. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba dia hilang. Hauku, dia memilih momen paling tidak terduga. Dan aku tidak bisa selamatkan dia. Amarah menutupi pikiranku. Aku menemukannya. Dia kubalas dari Marinette. Lalu aku tahu bahwa dia adalah ayaku. Aku pergi. Hilang untuk selamanya. Aku kesepian. Sekarang sihir itu tidak boleh ada di dunia ini. Dan kau memutuskan untuk menghilangkan semua sihir? Itu berbahaya. Sihir itu cahat. Berikan cincin. Tapi... Cincin itu membahayakanmu. Ayo berikan. Lalu bagaimana dengan Plak? Lepaskan. Tapi apa yang akan kau lakukan padanya? Itu bukan urusanmu, Emily. Dia tidak perlu tahu kau ada di sini. Bagaimana kalau tidak aku berikan? Maka akan ku ambil sendiri. Kalau begitu, coba kejar aku. Nasar kadis yang naga. Plak, ayo berubah. Tidak berhasil. Tempat apa ini? Ya ampun. Aku harus bersembunyi. Dimana kau, Emily? Aku bisa merasakanmu. Berikan cincinnya. Dan akan kubantu kau untuk pulang. Kau menginginkan pulang, kan? Tidak seperti itu juga. Kau tidak perlu melakukannya. Sudah cukup, Emily. Berikan cincinnya, Panak. Tidak. Kalau kau dapatkan ini, kau tidak akan bisa dikalahkan. Aku tidak tergalakan. Ini adalah kesalahanmu. Mabel, teman-teman. Siapa kalian? Tapi itu tidak masal. Mantra Delusi. Apa itu? Ini adalah tongkatnya Star. Mantra Delusi. Aku akan mematakannya. Kau pikir ini bisa dipatahkan. Jika Star tidak bisa, maka kau juga tidak bisa. Serangin unicorn. Wah. Wah. Emily, cepat putar dadunya. Emily. Ada putri Star. Ada ini saja. Ya, kau jatuh. Aku pelan-pelan saja. Apa? Ada putri Star. Aku asik Salam